Dari Buleleng memirsa kasus baru terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Buleleng terus mengalami peningkatan. Tidak hanya itu kematian akibat COVID-19 masih terjadi, kini Kabupaten Buleleng yang sebelumnya zona oranye telah berubah menjadi zona merah karena lonjakan kasus yang terus meningkat. Sekretaris Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Buleleng, Gede Soeasa mengatakan, fluktuasi yang terjadi di Kabupaten Buleleng terus terjadi. Saat ini Buleleng telah ditetapkan menjadi kabupaten berstatus zona merah karena adanya peningkatan kasus dan masih adanya pasien COVID-19 meninggal dunia. Seluruh Bali kini telah berubah status menjadi zona merah. Terjadinya peningkatan status ini diakibatkan di samping peningkatan kasus terkonfirmasi, tetapi juga aktivitas masyarakat di masa tatanan kehidupan era baru sulit untuk dikendalikan. Penyembaran virus dan kasus terkonfirmasi semakin hari terus mengalami peningkatan. Saya pikir kondisi zona kan selalu dinamis ya. Kita semua pernah lalui, pernah merah pertama, pernah juga hijau, kemudian setelah juga normal kita jadi kuning, habis itu kita sempat orange lagi, lalu ada merah lagi. Ini dinamis karena memang tergantung situasi di masyarakat dan juga bagaimana protokol COVID-19 dijalankan. Baik oleh buku juga dalam hal penerapannya maupun oleh masyarakat sendiri. Jadi kita semua memang punya kewajiban untuk menjalankan protokol kesehatan supaya bisa meredah terjadinya kasus-kasus baru. Menikapi kondisi tersebut, Suyasa menyampaikan. Satu-satunya cara adalah penerapan disiplin penggunaan masker sesuai dengan pergub dan perbuk yang sudah dibelakukan saat ini. Hanya cara ini bisa dikatakan efektif dalam menekan angka kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Dengan masyarakat lebih disiplin menggunakan masker, penularan COVID-19 lebih mudah ditekan.